Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Istri minta cerai Gara-gara suami bau badan Sebulan cuma 3 kali mandi Sungguhan terjadi Seorang wanita minta cerai Karena suaminya jorok Tak mau mandi Dan gosok gigi Sampai 10 hari berturut-turut Risa ini dialami Wanita India bernama Soni Dewi Wanita 20 tahun itu Menikah dengan suaminya Bernama Manish Seorang tukang ledeng Yang berusia 23 tahun Pada 2017 Mereka tinggal Di distrik Paishali Di India Sudah hampir 3 tahun bersama Soni Dewi Tidak betah untuk terus bersama Sang suami Awal 2020 lalu Dia menggugat cerai Karena suaminya jorok Sang suami hanya mandi sekali Setiap 10 hari Jarang gosok gigi Serta dirasa Tak punya etika Dalam berkegiatan sehari-hari Soni Dewi mengaku Malu punya suami Seperti Manish Saya tak mau lagi tinggal Wanita yang ingin cepat berpisah itu Meminta sang suami Mengembalikan perhiasan Dan barang berharga lain Yang diterima dari orang tua Soni Dewi Ketika mereka menikah Dia juga berharap Pengadilan bisa segera Menyetujui permohonan carainya Seperti diberitakan Teams of India Bugatan cerai Dilaporkan Soni Dewi Ke State Women's Commission SWC Mereka cukup terkejut Mendengar alasan Soni Dewi meminta cerai SWC memutuskan Memberikan waktu Dua bulan lagi Bagi pasangan itu Untuk memperbaiki pernikahan Sebelum benar-benar Meneruskan Perceraian Ke pengadilan Terkait perceraian ini Suami Soni Dewi Sebenarnya Masih ingin hidup bersama Manis tak mau bercerai Sehingga ia berniat Untuk menghilangkan Kebiasaan buruknya Saya mau tinggal bersama Tutur Manis Dia itu akan berusaha Untuk lebih sering mandi Dan berkelakuan baik Sehingga Tak lagi membuat malu Sang istri tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax